Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat sukses hebat luar biasa Alhamdulillah mengalamin Hari ini saya bersama kru Sedang bersilaturahim Ke rumah Bapak Rohman Bapak Rohman ini sehari-hari Mengelola CV Solusi Holistik Nanti kita akan tanya-tanya dengan beliau Dan di sampingnya Pak Rohman Yaitu Pak Ien Dari Ciamis Sebenarnya hari ini saya memang Mengantar beliau Mengantar beliau Teman kami kemarin dari Bandung Bogor ya Bogor selama ini sering ketemu Seakhirnya ketemu di Jawa Timur Terus kita sekalian kita ngobrol-ngobrol Kita jalanin pertemanan atau persaudaraan Itu sekaligus kita Ternyata Pak Rohman itu luar biasa disini Pak Rohman itu Apa itu Pendamping UMKM Begitu ya Pendamping UMKM Dan ketuanya pendamping yaitu Pak Ien Yang meneruskan Oh gitu ya Yang menarik Pendampingannya ini Biasanya kan Ini ya UMKM ya Namun ini kebanyakan Pak Pak Rahman itu Lebih banyak di pertanian Kita tahu Indonesia itu negara agraris ya Dengan Negara agraris Lalu bagaimana Kita akan tanya-tanya Bagaimana dengan Kondisi kita saat ini Kondisi kita saat ini Pertanian Atau nasibnya petani Bagaimana Kita tahu bahwa Penghasil minyak Mestinya Sawit ya Indonesia itu mestinya Luar biasa Namun kemarin kita dengar Kita merasakan juga Yaitu sampai Kelangkaan Terjadi kelangkaan Minyak Seperti itu Kita tanya-tanya Gimana ini ya Dengan Pak Rahman Gimana Sekarang sudah teratasi Atau masih sudah Atau masih belum Atau masih belum ya Belum teratasi ya Saya kira sudah bertahap Gitu Munggu Pak Rahman Mungkin di Sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi Ya kita Perkenalan dulu Pak Rahman Sehari-hari seperti apa Ya aktivitasnya Nanti baru kita Masuk ke Masuk ke Pendampingan dan Isu tentang Minyak Tadi Terima kasih Isu tentang Pangan ya Pak Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Sahabat positif Sahabat hebat Sahabat hebat Sahabat pemberdaya Sahabat perubah Perubahan Karena teman-teman Hari ini Harus menjadi Agen of change Atau menjadi Manusia yang harus berubah Karena situasi kondisi Tanpa berubah Kita akan mati Terima kasih Perkenalkan Saya Abdul Rahman Saya Profesi Atau kesehariannya Sebagai pendamping Masyarakat Nah baik Tadi sudah disebut Ada sebagai pelaku usaha Pak Nur Ya Tetapi Kalau disini Saya kedatangan Sahabat saya Ketua pendamping Masyarakat Indonesia Ini yang Awal kita bangun Bersama Kita berjuang Saya ini Merupakan Pengurus yang Awal Dan dilanjutkan Tan Eien Sehingga Semoga Perjuangan Nilai-nilai Visi dan Misi Dan budaya Kerja yang ada Di organisasi Semoga Betul-betul Bisa membawakan Dampak Manfaat Yang positif Dan luar biasa Amin Sekecil apapun Langkah kita Itu adalah Sebuah perubahan besar Tanpa langkah kecil Tidak ada langkah besar Nah Tadi kita Waktu Ngobrol-ngobrol Di awal Saya menyampaikan Kalau hari ini Kita konsen Terhadap pendampingan petani Karena petani ini Selama ini Pendampingannya adalah Sisi teknis Pak Sisi teknis Tetapi Dari sisi Sisi Pasca panen Kalau saya bilang Kalau sisi teknis Itu on farm Tapi Of farmnya Tidak banyak Dilakukan Tapi syukur Alhamdulillah Pemerintah hadir Nah Tetapi tetap Pemerintah hadir ini Kan tangannya Kan terbatas Kalau kita bicara Dengan ASN nya Tetapi dengan Teman-teman Pendamping yang Konsen Yang peduli Dan penggiat-penggiatnya Saya kira Ini yang perlu Harus kita juga Perhatikan dengan baik Kenapa Seperti itu Karena Perang kita ini adalah Perang pangan Salah satunya Walaupun memang Kalau yang sudah kita lakukan Perang teknologi Sudah ada Sudah kita juga Nyata Tetapi sekarang ini Perang pangan Kalau mau kita Melihat situasi Yang Yang terbaru Kita digonjang Sedikit saja Sudah Ada perubahan Banyak Ya kan Kita Kalau waktu saya Sekolah Negara kita Ini penghasil Terbesar Nomor 1 Kelapa Tetapi Kelapa kita Sekarang Tidak dikuasai Oleh Kita Terus sekarang Kita penghasil Kelapa Sawi Tetapi Kita tidak Memiliki Apa namanya Kesejahteraan Yang sesuai Yang diarahkan Yang namanya Punya pabrik Yang namanya Kita jadi tempat Menghasilkan Lalu Kita ini Sejahtera Itu logika Logika Umum Saya kira Nanti Pak Nur Bisa Lebih banyak Membahas Nah Kalau saya Hanya Sebagai pendamping Masyarakat Di tingkat bawah Yang seringkali Mendengarkan Obrolan Di warung kopi Obrolan Di pematang sawah Kelu kesahnya Tapi mau tidak Mau dengan situasi Nah Ya mau Tidak mau Ya diterima Pupuk yang sekarang Juga ikut berimbas Mau tidak mau Ya diterima Walaupun kesel Walaupun Ngedumel Kalau Apalagi Mengkerjaannya Ya itu Nah Saya kira Semua Banyak pihak Juga peduli Juga Banyak pihak Dalam tanda kutip Memanfaatkan Situasi Kondisi Tapi Yang positif Tadi yang Sampaikan Itu yang Luar biasa Kita yang harus Peduli Peduli Ini yang penting Nah Kalau bicara Trend Pangan Mari kita Biasakan Tidak Fokus Dengan Satu Bahan Pokok Karena Sesungguhnya Kalau Mau lihat Sejarah Karena Saya senang Sekali Meruntut Dari sejarahnya Bangsa Kita Ini adalah Bangsa Besar Alhamdulillah Pak Nur Hadir Mas Setangai Yang hadir Ini adalah Situs Lokasi Kerajaan Mojobahit Yang pernah Menguasai Sepertiga Benua Jadi Kita Ini Bangsa Besar Bangsa Besar Itu Yang Menghargai Budayanya Nah Namun Perlu Kita Bicara Tadi Karena Pak Pak Nur Menyampaikan Yang Positif Ini Yang Harus Kita Demung Demung Harus Bangga Sebagai Bangsa Indonesia Atau Kalau Dulu Bahasanya Kita Ini Menguasai Nusantara Nusantara Itu Luas Kalau Mau Lihat Lagi Sejarah Coba Ke Candi Cetok Di Karangan Nyerma Itu Sebenarnya Nilainya Terus Sekarang Yang Dimana Gunung Pandan Yang Di Jawa Barat Itu Umurnya Lebih Daripada Inka Lebih Umurnya Lebih Tua Daripada Piramida Di Mesir Sebenarnya Malah Mereka Sebenarnya Kalau Mau Kita Berfikir Mereka Sebenarnya Malah Rujukannya Ke Indo Ke Nusantara Atau Ke Indonesia Saya Sebut Nusantara Saya Sejarah Indonesia Ini Sebutan Kalau Mau Dilihat Sejarahnya Orang Belanda Ya Kita Bicara Kemudian Saya Melihat Ini Yang Harus Saya Sampaikan Mari Pemuda Pemuda Atau Sahabat Sahabat Positif Yang Melihat Podcast Ini Harus Sudah Berfikir Dan Melihat Lagi Sejarah Bahwa Bangsa Besar Itu Menghargai Budaya Jepang Contohnya Ini Sangat Dari Runtuh Di Bom Hiroshima Dengan Cepat Bangkit Ya Kan Kalau Mau Lihat Lagi Kalau Lihat Film Ini Saya Tidak Endos Filmnya Lihat The Samurai Bagaimana Ini Ada Propagandanya Amerika Bagaimana Ya Kan Karena Saya Seneng Film Lebih Gampang Intermesu Tidak 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 Monggo Datang Ke Situs Situs Kerajaan Mojopahit Silahkan Main Ke Mojokerto Kita Berbagi Kita Santai Hari Ini Pak Nur Kangeian Hadir Di Rumah Kami Yang Sederhana Ini Semoga Nanti Kita Bisa Ajak Ketempat Tempat Situs Sambil Kita Podcast Lagi Sambil Kita Berbagi Hal Yang Positif Kita Mulai Bangun Budaya Ini Kita Sudah Mulai Ada Gerakan Pak Kalau Ada Waktu Lagi Monggo Pak Kontak Keterkaitan Kita Lagi Gerakan Mojopahit Emas Sama Teman Teman Dari Semua Unsur Baris Mulai Kesenian Jadi Gerakan Untuk Menggelorakan Kembali Kenapa Tujuan Yang Positif Bukan Untuk Apa Karena Sekarang Ini Semuanya Harus Diviralkan Harus Disampaikan Hal Yang Positif Saya Kira Itu Dulu Saya Biar Juga Bisa Sedikit Bernafas Ponggo Ini Siapa Ini Yang Mau Lanjut Yang Bisa Diatari Kesimpulan Harus Bangga Dengan Budaya Indonesia Nusantara Nusantara Yang Dimulai Dari Terutama Mojopahit Ya Walaupun Tadi Sampaikan Kita Mestinya Ini Mestinya Surplus Mestinya Surplus Ini Yang Yang Menggelitik Ini Mungkin Yang Menjadi Pertanyaan Kita Bersama Yaitu Problemnya Dimana Kalau menurut Kacamata Pendamping Kira-kira Dimana Katanya Disini Petani Kelapa Sawit Terlalu Banyak Dari Kacamata Pendamping Kira-kira Dimana Letaknya Jadi Begini Kalau Kita Mau Memproduksi Hal yang Besar Otomatis Lahannya Harus Besar Lahannya Harus Besar Kita Ini Merambah Hutannya Akhirnya Banyak Yang Kita Rambah Padahal Kita Salah Satu Apa Namanya Kawasan Hutan Hujan Terbesar Selah Nomor Dua Dari Brazil Amazon Kalau Mau Lihat Keanekaragaman Hayati Itu Kita Juga Nomor Satu Sebenarnya Dibanding Yang Ada Di Amazon Ini Dengan Adanya Perambahan Hutan Saya Kira Di Keragaman Atau Diversifikasi Hayati Kita Ini Berkurang Karena Kita Hidup Itu Sebuah Kalau Saya Sangat Bergeser Dulu Negara Agraris Sekarang Sudah Menjadi Negara Industri Itu Salah Satu Faktor Cuman Maga Saya Kembali Lagi Pelajaran Kita SD Itu Ecosystem Ecosystem Kalau Ini Salah Satu Diganggu Otomatis Yang Lain Akan Berpengaruh Oke Luar Biasa Terima kasih Itu Teman Mudah Mudah Menyimpulkan Atau Bisa Menarik Satu Gambaran Kemudian Kemudian Eyen Dari Ciamis Dikenalkan Dan Tadi Apa Itu Peran Pendamping Selama Ini Kalau Di Bandung Sedikit Perbedaan Mungkin Panaman Banyakan Di Suki Ini Panaman Pertanian Kalau Saya Langsung Di UMKM Langsung Pak Lebih Banyak UMKM Untuk Pengusaha Ya Isu Sekarang Yang Paling Bagus Itu UMKM Yang Khusususnya Makan Minuman Itu Halal Sekarang Karena Dengan Harapan Pemerintah Bahwa Orang Orang Yang Membeli Produk UMKM Itu Tidak Ceraguan Jadi Pemerintah Sekarang Sedang Menggalakkan Pendampingan Halal Produksi Apa Nanya Proses Produksi Halal Jadi Gratis Itu Ini Memang Salah Satu Tugas Pendamping Untuk Memberi Dampingan Kepada UMKM Tentang Produksi Halal Jadi Kami Para Pendamping Itu Sebetulnya Hanya Sebagai Apa Penyelitangan Saja Hanya Kita Mendamping Saja Gitu Makan Sebagai Juga Teman Teman Tidak Ada Honor Tapi Memang Karena Memang Kami Sudah Berjiwa Pendamping Kami Selalu Setiap Saja Kepada Masyarakat Kalau Misalkan UMKM Sekarang Ini Memang Butuhkan Pendampingan Karena Di Sisi Usahanya Pun Sekarang Lagi Dipus Lagi Dinaikan Karena Banyak Sekarang UMKM Yang Berhasil Juga Dengan Situasi Digital Terima Sisi Kedepan Problem Terbesar Biasanya UMKM Satu Biasa Pemudalan Marketing Terus Kemasan Terutama Masuk Dalam Marketing Dengan Online Ini Sudah Sangat Terbantu Sekarang Masuk Di Sertifikasi Halal Luar Biasa Jadi Salah Satu Upaya Salah Satu Program Dari Pendamping Luar Biasa Luar Biasa Mohon Izin Saya Kembali Lagi Kepa Rahman Tantangan Indonesia Tadi Maga Katanya Maga Itu Tengah Tengah Industri Belum Agraris Sudah Ini Tadi Agraris Juga Ini Sudah Mulai Terkikis Terbukti Dengan Anak-anak Muda Itu Sekarang Kalau Berbicara Tani Bertani Itu Sudah Kelihatan Dia Lebih Senang Kerja Di Kota Kerja Di Pabrik Daripada Kerja Di Petani Saya Menurut Juga Mengamati Dari Beberapa Sekolahan Sekolah Atau SMK Pertanian Anak-anak Disana Tapi Kadang-kadang Anak-anak Begitu Sampai Di rumah Juga Sampai Di rumah Dia Malas Kesalah Kenapa Ngambil Pertanian Keadanya Cuman Itu Jurusannya Jadi Kadang-kadang Mereka Artinya Mereka Tidak Bangga Tidak Tidak Itu Mungkin Hanya Bagian Terkecil Tidak Semuanya Tentu Mereka Tidak Bangga Dengan Petani Itu Sendiri Atau Mereka Tidak Bangga Menjadi Seorang Anak Atau Tidak Pengen Jadi Petani Mungkin Karena Melihat Gamping Untuk Meningkatkan Anak Muda Supaya Mereka Semakin Tadi Agen Perubahan Ini Kita Sebagai Agen Perubahan Bagaimana Untuk Membuat Satu Perubahan Yang Anak Muda Yang Saat Ini Memang Motivasinya Sebagai Petani Malas Sedangkan Orang Tuan Juga Banyak Sekarang Petani Saya Lihat Saya Ini Juga Dari Desa Dari Gunung Lawu Jadi Petani Maketan 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 Jadi Saya Lihat Memang Petani Itu Kayak Gak Ada Untung Rugi Saja Salah Satu Yang Agak Lumayan Sebenarnya Kita Dengan Berternak Itu Salah Satu Untuk Untuk Bisa Menupang Kehidupan Bertani Sekaligus Ada Pertanak Namun Sekarang Ada Penyakit PMK Ini Juga Semakin Susah Juga Petani Ini Ini Juga Menjadi Keresahan Kasian Kita Bersama Jadi Termasuk Ini Mau Idul Adha Mau Kurban Tapi Ada Beberapa Masjid Yang Lain Ada Yang Mengizinkan Ada Juga Yang Tidak Kurban Akhirnya Mestinya Ini Saat Ini Mereka Bisa Menikmati Hasil Pertanian Pertanak Tapi Akhirnya Gagal Lagi Ini Bagaimana Kasus Yang Komplek Kalau Saya Melihatnya Pak Itu Dinamika Yang Wajar Dari Siklus Kehidupan Berpikir Emositif Wajar Masa Terlalu Jadi Apa Namanya Kita Ini Sudah Sekarang Itu Ada Budaya Semakin Pandai Tapi Semakin Tidak Mengarga Jadi Yang Enak Jadi 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 Itu Jadi Kalau Sekarang Ini Kemudian Gagak Terkait Sebuah Perubahan Kemudian Kita Ini Tidak Berpikir Secara Secara Normal Logis Kemudian Apa Namanya Gerusak Gerusak Permasalahan Ini Dulu Sudah 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 Terus Ya Sebenarnya Harusnya Sekarang Bisa Lebih Cerdas Pemerintah Sekarang Informasi Lebih Cepet Kemudian Masyarakat Bisa Lebih Tidak Apa Namanya Mudah Tersuluk Kemudian Dipanyakan Kepada Ini Salah Satu Lagi Huat Ini Saya Juga Karena Saya Ini Juga Harus Menyampaikan Kadang-kadang Informasi Yang Tidak Jelas Nah Coba Bahasanya Harus Cek Dulu Nah Itu Kan Ada Lagunya Cek Dulu Nah Ya Kan Jadi Harus Dicek Dulu Kemudian Harus Dikonfirmasi Sekarang Ini Kan Juga Banyak Muncul Penyakit Sosial Yang Jelas Jelas Sudah Langsung Menjustifikasi Mohon maaf Tanda kutip Kamu kafir Ini Salah Mohon maaf Kamu begini Karena Tidak Segolongan Dan seterusnya Saya kira Atau Hal-hal Yang Mereka Tidak Anulah Ini Masyarakat Kita Ini Ini Yang Perlu Harus Sosial Kemasyarakat Harus Disadarkan Oke Kalau Problem Masyarakat Problem Problem Kita Harus Kita Hadapi Bersama Kemudian Keterkaitan Pertanian Keterkaitan Jadi Peternakan Perikanan Pertanian Itu kan Biasa Disebut Pertanian Atau Agro Agro Ternakan Sekarang Sebenarnya Anak muda Bagaimana Dia bisa Kembali Lagi Teknologi Harus Digunakan Kalau Tenaga Manusia Sekarang Tidak Ada Daud Daud Drup Ini Bahasa Jawa Kalau Di Sawa Ya Kan Nah Sekarang Pakai Apa Ya Pakai Penul Dipakai Alat Sekarang Nyemprot Sudah Pakai Drone Kita Tetap Positif Saja Ayo Kita Coba Kemudian Mekanisasi Harus Harus Kita Kenalkan Sehingga Produktivitasnya Jadi Bagus Kemudian Hasil Pertaniannya Jadi Akan Lebih Melimpa Berlimpa Berlimpa Dan Bisa Kita Bagikan Ke negara Yang lain Kita Ekspor Mungkin Pak Yan Ada yang Sampaikan Sudah Ada lagi Yang disampaikan Pak Ya Saya Kira Kalau Keterkaitan Teman-teman Pendamping Tadi Pendamping Seperti Pendamping Pendamping Ini Positif Saja Positif Mungkin Sedikit Ini Yang Mungkin Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Pada Para Pendamping Pendamping Itu Apa Yang Dilakukan Kalau Kita Saya Punya Lahan Pertanian Kira-kira Seperti Apa Nanti Kalau Saya Bekerja Sama Dengan Pendamping Seperti Apa Kalau Di Kami Pak Yang Saya Lakukan Saya Cerita Berapa Yang Saya Nanti Mungkin Bisa Di Ambil Satu Kami Mendamping Ini Satu Pendampingan Teknologinya Pendampingan Manajemen Pendampingan Pasarnya Tergantung Dari Masyarakat Yang Ingin Apa Kalau Teknologi Sekarang Mungkin Karena Ada Banyak Yang Tadi Mungkin Pertanakan BMK Kami Sudah Antisipasi Antisipasi Jadi Itu Kita Kita Coba Kenalkan Termasuk Sosialisasi Saat Tren 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 Perluang Bisnis Perluang Pertanian Bagus Termasuk Itu Secara Bisnis Bisnis Kami Ini Penghubung Penghubung Secara Bisnis Kami Ini Penghubung Perantara Jadi Perantara Atau Kalau Dibilang Kita Agent Tapi Kalau Dibahasa Di Masyarakat Kita McLaren 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 Cuma Konotasi Ini Konotasi Jelek Tapi Kenyataan Di Masyarakat Tapi Karena Berpikur Positif Jadi Bagus Kenyataan Di Masyarakat Itu Juga Dibutuh Oke Saling Menghargai Saja Ambil Perannya Masing 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 Teman Sekalian Para Petani Kalau Membutuhkan Pendampingan Bisa Kontakt Nanti Kita Kasih Link Untuk Pendampingan Sosialisasi Bagaimana Bisa Memajukan Pertanian Perkebunan Kemitraan Kemitraannya Pak Yan Ada yang Sampaikan Sebagai Closing Terakhir Saya Kira Sekali Lagi Sahabat Positif Yang Luar Biasa Mari Kita Jangan Terkungkung Dari Sebuah Persoalan Karena Hal-hal Ini Hal-hal Yang Biasa Tapi Mari Kita Pecatan Nah Dengan Solusi Holistik Solusi Yang Tuntas Solusi Yang Tuntas Terima Sampai Teman Teman Siap Sukses Rencanakan Siapkan Masa depan Teman-teman Semuanya Ini kan Yang menonton Banyak Masjid Jadi Pertanian Masih banyak Peluang Untuk Kita Kerjakan Jadi Sukses itu Bukan hanya Untuk di kota Tapi Di pertanian pun Masih Banyak Peluang Begitu Pak Siap Luar biasa Jadi Action 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 Saya closing Terakhir Jadi Kalau kita Kita kumpulkan Tadi Berpikir positif Agen perubahan Segera mulai Ya kan Gitu ya Segera action Dan Saya bicara Yaitu Aset terbesar Kekayaan terbesar Kita Kalau tadilah Hanya semakin Tergerus Tergerus Terpotong Terpotong Tiga sedikit Menjadi Industri Menjadi perumahan Namun Aset terbesar Yaitu Berpikir positif Berpikir positif Berpikir bisa Berpikir besar Masalah ini Masalah yang biasa Masalahnya biasa Karena Allah Selalu akan Memberikan ujian Cobaan Dengan ketakutan Kekhawatiran Kelaparan Dan seterusnya Dan seterusnya Hanya orang-orang yang sabar Hanya orang-orang yang sabar 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 Dan Tawakan Tentu Selalu berusaha Dan selalu Berpikir positif Mereka Yang selalu Menjaga budaya Keselarasan Dan mereka akan Menjadi Apa itu Akan mendapatkan Kesuksesan Amin 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 Jadi negara besar Bukan karena lahannya Tapi dari pikiran yang besar Luar biasa Berikan 10 pemuda Katanya Soekarno Maka akan Aku guncangkan dunia Sebenarnya Ini adalah Pemicu motivasi kita Bahwa bangsa kita ini Bangsa yang besar Bangsa yang besar Oke Teman-teman sekalian Para pemuda Jangan gengsi Sebagai petani Ayo Kita mulai dari diri kita Masing-masing Bangkit 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 Ayo Mari kita Selamat Sukses Selamat Sukses Luar biasa Sampai jumpa Sampai jumpa